Halo Lado disini Oke di video kali ini saya mau berbagi kebahagiaan ya dan dan ke ke apa ya Ketidakbahagiaan di hal yang sama juga oke di video ini saya sudah summer ya Monday ya tanggal 1 summer ya dan ternyata di summer ini banyak yang membuat saya bahagia dan salah satunya adalah dengan cara mancing kenapa ini ada videonya saya lagi mau ke arah mancing dan mancing itu di tempat kapal si Zara Nah ternyata mancing di summer itu akan membawakan kita kepada uang dan cuan yang sangat banyak guys yaitu kalau kita dapat great white shark ya dan ternyata great white shark ini adanya di summer untuk jamnya saya kurang tahu pasti tapi ya setelah saya coba-coba itu jamnya dari pagi sudah ada entah dari jam 6 kalian langsung Eh apa yang namanya ya pindah langsung apa-apa sih namanya teleport ya teleport langsung ke tempat yang dekat dengan si kapal Zara ini ya langsung ke sini pagi-pagi itu sudah ada great white shark nya Kalau sampai jam berakhirnya ya sepertinya ya ini great white shark ya kalian bisa lihat dan berakhirnya itu sepertinya ya sepertinya ya jam 3 atau jam 4 itu sudah tidak ada lagi jadi kalian kalau bisa mancingnya di pagi hari dan bisa dinotip kalau adanya si great white shark ini kalau lagi cerah aja cerah-cerah berawan gitu saya belum tahu kalau berangin yang jelas hujan tidak ada ya saya sudah coba saya tidak tahu kalau berangin saya belum coba juga tapi kalau cerah cerah berawan itu aman-aman saja ada great white shark nya dan great white shark ini dijualnya sangat mahal ya satunya kalau tidak salah 600an atau 700an di apa gitu antara 600-700an dan kalau dijual semua yang kalian dapat ini soalnya great white shark ini gampang ya cara dapatnya tinggal kalian mancing aja ini saya pakai improve fishing tool sih saya sudah beli yang di di check itu sudah beli itu improve fishing tool dan saya dapatnya dengan gampang dan saya dapat banyak juga saya kalau tidak salah dapatnya delapan di video ini dan cuannya itu kalau tidak salah sampai berapa ribu gold gitu jadi ini cuan yang sangat menggiurkan jadi summer jadi kalau bisa saya sarankan kalian cukup luangkan satu hari atau dua hari misalnya kalian tidak kemana-mana gitu tidak menyelam atau tidak nambang kalian mungkin bisa pakai cara ini di pagi hari itu untuk mendapatkan great white shark dengan eh ingin mendapatkan pundi-pundi cuan yang sangat banyak perharinya gitu jadi jadi mungkin summernya akan jadi menyebalkan kalau hujan ya karena great white sharknya tidak muncul jadi pastikan kalau cerah dan tidak hujan pergilah untuk mancing great white shark jadi mungkin saya bisa lihatkan perhari hari ini saya dapat berapa great white shark dan dapat cuannya berapa ya ya saya go to bed terus kita lihat ya seberapa banyak saya dapat great white shark dalam satu hari dan nah ini cuan saya itu 6000 dari fishing dan 6760 nya itu dari great white shark yang hanya 8 ya hanya 8 jadi ya buat kalian yang pengen mendapatkan cuan kalian sebanyak-banyaknya jangan lewatkan kesempatan ini ya dari saya juga mau bertanya kepada kalian semua yang mungkin jauh sudah jauh lebih dari permainan saya saya kan masih summer nih mungkin ada yang nonton video ini dan mungkin kalian sudah winter atau tahun kedua mungkin kalian bisa komen apa saja sebenarnya yang bisa membuat kita cuan di game ini mungkin dalam satu hari kalian ngapain terus dapat uangnya banyak itu boleh kalian tulis komentar di bawah terus tadi saya bilang ada hak kabar baik dan kabar buruknya ya jadi ini kabar buruknya saya ceritakan kepada kalian juga supaya kalian tahu juga bahwa kalau kalian diving dan kalian ketemu kura-kura kan itu ada kura-kura ada penyu yang meminta pertama kalian ke kambar bronze itu jadi kalian harus mempersiapkan itu nah barunya ketemu tiga kura-kura nih dan sialnya saya ketemu kura-kura yang kedua dan ketiga itu pas spring tanggal 27 gitu dan ternyata si kura-kura yang kedua dan tiga ini meminta susu L ya susu L yang kualitasnya saya lupa dan yang satunya lagi itu kura-kuranya meminta potato atau kentang dengan kualitas bronze gitu dan saya sudah tanggal 27 gitu jadi ya sial sih jadi pastikan buat kalian yang mau secepatnya menyelesaikan itu tantangan kura-kuranya itu at least jangan dulu susu ya mungkin karena susu memang lama susu L jadi mungkin bisa di musim selanjutnya di musim spring eh summer fall atau winter tapi pastikan kalian sudah menyiapkan potato yang berkualitas bronze untuk dikasihkan ke si kura-kura jangan sampai kayak saya karena jadinya saya kan bisa kasih spring tahun kedua ya karena tahun pertama itu saya tidak sempat menyimpan dengan potato dengan kualitas bronze segitu jadi itu aja video dari saya kali ini memberitahukan kepada kalian great white short yang banyak cuannya dan sedikit curhat lah tentang si kura-kura penyutu penyutu sialan hahaha ya oke dohe pamit guys jangan lupa like comment dan subscribe oke ciao jauh 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 jauh